Yo, what's up brother, what's up everyone Sekarang kita ketemu lagi sama gue Bob Sekarang kita kulihat di Gorilla Rocks Channel Sama gue Hmm, gue mau ngobrolin Kita itu terkadang suka sering ngerasa Blizz Snickers itu salah Iya gak sih, lo suka gak sih Kalau ngerasa lo beli Snickers itu salah Nah, gue mau coba obrolin Apa sih Kesalahan ketika lo beli Snickers itu Nah, ini kita obrolin Yang pertama Yang pertama adalah lo gak ngerti fungsinya ketika lo beli Snickers Nah, gini Fungsi beli Snickers itu banyak Ada yang buat ke kantor Ada yang buat olahraga Ada yang buat bergaul Ada juga tipe-tipe olahraga beda-beda Sepatunya beda-beda Nah, contohnya yang sering terjadi nih Lo punya uang pas-pasan Nihannya Lo pengen beli sepatu yang bisa lo pake semuanya Ya, jadinya ya lo jangan kaget kalo sepatu lo bakalan rusak Contoh, lo beli sepatu yang lo model-model fence Atau model-model yang model slip-on kayak gitu Lo pake buat jalan Lo pake main futsal Lo pake pulang main basket Yaudah rusak Jadi kalo lo punya banyak Ada tabungan lebih Spend money Bagusnya tuh lo Pengenalin fungsinya yang lo butuhin kalo lo beli sepatu Lebih suka ngapain? Kalo lo suka gaya lo Beli sepatu satu buat gaya-gaya Tapi kalo lo suka olahraga Beli sesuatu yang memang lo harus punya nih Jangan pasahin sepatu pulsa Lo ngapain sepatu pulsa Pertama juga kasihan kaki lo Ya kan? Kedua Lo suka salah ketika lo merawat sneakersnya Jadi nih Ini juga fatal menurut gue Jadi ketika lo beli sepatu Kok sepatu sepatu rusak ya? Padahal sepatu mahal 4 juta, 5 juta Mungkin lo merawatnya salah Ngerawat sepatu lo Ngerawat sepatu tuh banyak Lo must kenalin dulu bahan-bahannya Karena bahan-bahannya itu tipikalnya beda-beda Mungkin nanti next video gue akan jelasin Cara ngerawat sepatunya kayak gimana Tapi pasti cara ngerawat sepatu lo Itu pengaruh juga sama Kualitas dan Berapa lama sepatu lo akan bertahan Kayak gitu Yang ketiga Lo males berinvestasi Yang ketiga Lo tuh males berinvestasi sama kaki lo Artinya gini Kadang kita berinvestasi sama kepala Lo suka di toki Sama baju Lo suka di jaket Sama canaan Tapi yang paling sering adalah Orang Indonesia tuh jarang banget beli sepatu Lo beli sepatu kalo gak lo lulus lulusan Kalo gak lo setahun sekali Padahal sepatu itu juga aksesoris utama menurut gue Karena gini Kalo lo salah investasi Di dalam sneaker sama situ gue Gue anggap itu investasi karena Melaruh ke kaki lo Hampir Gue rasa ya 50% kegiatan lo dilakukan dengan kaki Lo jalan Lo kemana-mana Lo pasti lebih ke kaki Makanya lo investasiin kaki lo itu lebih banyak Contoh Buat kegiatan luar raga Pilih sepatu yang cocok buat kegiatan luar raga lo Pilih sepatu nyaman buat lo jalan-jalan Kadang-kadang lo suka gak Menginvestasikan kaki lo dengan baik Menginvestasikan dengan baik Artinya lo beli sneakers Atau gak lo beli sepatu yang cocok sama kaki lo Dan belilah beberapa macam jenis Biar lo tuh bisa Apa ya Tetap tampil Stylis Kaki lo tetap terjaga kesehatannya Dan itu investasi sama kesehatan di kaki lo Kadang-kadang orang Indonesia tuh males Punya sepatu Ya itu Itu-itu-itu aja Yang paling terjadi adalah Kaki lo bau Itu ganggu 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 Tetangga-tetangga Ganggu orang-orang sekitaran Kalo kaki lo bau Itu lo akan ganggu Semua akan ganggu Yang terakhir tuh Kalo lo jarang beli sepatu Jadi lo jarang investasi ya Kaki lo bakalan lecet Nah kalo kaki lo udah lecet Artinya Kaki lo bakalan sakit Karena lo males beli sepatu baru Kalo lo gak Ah sepatu masih muat Ah sepatu masih muat Lo paksain terus Gitu kan Itu gak bagus Salah ukuran Atau lo Maksa Terhadap size sepatu Itu kadang juga Membuat Sepatu lo cepet rusak Artinya Lo jadi kayak ngerasa salah Ketika lo beli Gue udah beli sepatu nih Keren gini-gini Tapi gak bisa lo pake Artinya sempit banget Itu kadang-kadang Mungkin karena emang Sepatu itu lagi hype Terus lo ikut tekan travel Atau lo ikut tekan apa Tapi lo gak cocok sama sepatu lo Karena idealnya Sepatu itu gak cuma dipajang Tapi harus dipake juga Kalo lo pake Sepatu itu gak udah Tapi dipake Di kaki Bukan dipajang doang Tapi lah Sekali-kali dipake Walaupun sepatu lo ratusan juta Pake lah Sekali-kali gitu Menyumul buat gaya Atau di rumah aja Atau menyumul buat Ya Motor-motor kompleks Oke Yang terakhir Lo sering ngerasa salah Kalo lo suka milih Warna Karena menurut gue Warna sepatu itu Pengaruh ke durasi Tahan lama itu sepatu Dalam artian Style Contoh Sepatu itu Mamput itu Lebih tahan lama Karena umurnya Biasanya akan selalu Trend Akan selalu hype Lalu kadang-kadang Tiba-tiba hype lagi Sepatu putih Hype lagi sepatu hitung Tapi untuk warna-warna khusus Misalnya kayak Erjodan 1 Dia tetap hype Kita mencari Nah kalo untuk warna-warna Yang agak aneh-aneh Menurut gue Itu jadi Sepatu kesekian Yang harus lo punya Jangan jadi sepatu utama Karena biasanya Warna-warna kayak gitu Suka akan Trendnya itu Akan menurun Akan berganti trend Kesalahan-kesalahan Dalam lo milih sneakers Itu kayak gitu Nah Biar gak terjadi kayak gitu Kayak yang tadi gue bilang Kalo lo udah punya budget Lo udah punya duit Pertama Lo kenalin Fungsi sepatu yang lo mau beli Lo fungsinya buat Kedua Size-nya Pastiin size-nya cocok Pak kagak Yang ketiga Nah lo Mesti Investasiin Itu buat kaki lo Jadi Anggap semuanya itu Yang fungsinya Ukurannya Warnanya Durasi-nya Semua adalah investasi Buat kaki lo Jadi lo akan Keren dari atas Sampai bawah Head to two Keren Kaki lo nyaman Kaki lo gak lecet Gak baret Tidak sebuah investasi Dan satu lagi Ini masalah beli bajakan Atau enggak Menurut gue Kalo emang sepatunya nyaman buat lo Kalo lo memang bilang sanggup Beli yang lokal Gue gak bilang beli yang original Yang lokal dulu deh Kalo lo bilang sanggup Misalnya lo masih beli bajakan Kembali ke investasi kaki lo Kalo itu nyaman buat lo Kalo itu ngedampang rusak Ya Lo pertahankan Pakai gitu loh Tapi kalo lo udah punya duit Lo ganti Lo beli yang lokal lah Yang kualitinya jauh lebih baik Karena Itu sebuah investasi Percuma lo buang 2 duit Lo beli sepatu yang jelek kan Beli yang bagusan dikit Punya bagus lagi Baru beli yang original Ada stepnya lah Ada stepannya gitu Oke Thank you Dan nonton vlog Sampai habis Jangan lupa subscribe See you on next vlog And bye bye